Intro Pemirsa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru melakukan inspeksi mendadak terhadap distributor makanan dan juga minuman yang ada di kota Pekanbaru. Sidak dilakukan untuk memastikan tidak adanya makanan ataupun minuman yang menyalahi aturan beredar di masyarakat. Dipimpin langsung Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Pekanbaru. Alexander, tim pengawas pangan BBPOM Pekanbaru bersama dinas terkait melakukan inspeksi mendadak terhadap distributor makanan dan minuman yang berada di Jalan Tanjung Datuk, Kesempatan 50, Kota Pekanbaru. Dalam sidak, tim langsung menelusuri gudang tempat penyimpanan makanan maupun minuman tersebut. Di gudang ini, tim BBPOM Pekanbaru melakukan pengecekan produk terkait izin edar, barang yang rusak, dan masa pakai produk atau kadar luar sah. Ada pun produk yang dilakukan pengecekan, yakni minuman kemasan kaleng, makanan kemasan, dan buah segar. Kepala BBPOM Pekanbaru, Alexander, mengatakan, dalam pengawasan yang dilakukan, pihaknya belum menemukan adanya produk yang menyalahi aturan. Alex menambahkan, pengawasan terhadap distributor makanan dan minuman akan rutin dilakukan BBPOM Pekanbaru selama bulan Sushi Ramadhan. Ini pengawasan pangan terhadap karena distributor, impotir, hypermarket. Nah, tujuannya adalah untuk melihat produk-produk yang dijual, apakah ada produk yang tanpa izin edar, produk yang rusak, ataupun produk yang kadar luar sah. Nah, kegiatan ini berlangsung selama bulan Ramadhan dan sebelum edar fitri, ya. Hasil pengawasan terlihat apa? Untuk pengawasan diserana distributor yang terhadap sekarang ini, tidak ditubukan produk tanpa izin edar, produk yang mengantung, apa, yang rusak, ataupun produk yang kadar luar sah. Hasil pengawasan diserana distribusi ini. Alex juga menghimbau agar distributor pangan tidak menjual makanan dan minuman yang menyalahi aturan yang bisa berdampak buruk bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Ahad Layla Isnin melaporkan.